ya manusiawi lah kalau emang tujuannya untuk mesejaterakan masyarakat, ya masyarakatnya dibantu jangan malah dizolimi kalau menurut saya ini penzoliman dia ketakutan akhirnya apa yang terjadi, dia berusaha jual menghindari yang akhirnya dia gak mau ruginya lebih besar ya mendingan rugi di awal sekarang, daripada nanti akhirnya malah kehilangan 1, 2, 3 kotak diurut kotak yang tengah-tengah mau jual, dia kesulitan irigasinya sulit akses jalan dia untuk ngangkut pupuk kan sulit, di kita itu semua sudah paham apapun anak perusahaannya, hidupnya itu sebenarnya ya masyarakat itu sebenarnya gak ngerti mau PSN, mau apa sebenarnya yang penting adalah jangan sampai hak-hak mereka itu secara zolim itu diambil alih dikuasai, kalau dibayar dengan harga yang sulit untuk mencari pengganti artinya betul-betul dirampas ini penjajahan namanya kalau begitu mengetuk asin urani pemerintah asin urani pemerintah bagaimanapun juga ini rakyat terima kasih telah menonton! bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudara-saudara dengan saya Edi Mulyadi dari forum news network FNN Bang Edi Channel saudara sekalian kemarin Kamis saya dengan si manusia merdeka Muhammad Saididu berkunjung ke lokasi proyek pantai indah kapuk 2 saya datang ke rumah Saididu lalu dari sana sama-sama berangkat dengan satu mobil saya pikir pikiran saya pantai indah kapuk itu di daerah kapuk masih cengkareng kecamatan cengkareng di rumah saya gak terlalu jauh sementara rumah saya didukkan di Tangerang ternyata yang dimaksud bukan PIK yang di kapuk tapi yang di Tangerang meliputi ada tujuh kecamatan ya Kronjok Mauk apalagi Sukadiri apalagi itu ada beberapa daftarnya ya ternyata si Yauh itu saudara sekalian ya aduh ampun juga ternyata nah saudara sekalian saya sudah diaturin ketemu dengan sejumlah petani dan petambak yang menjadi korban ya menjadi korban atau calon korban nah uniknya saudara sekalian kami duduk itu di tiga lokasi tiga lokasi pertama lokasi A dipindah lokasi B dipindah lokasi C nah pada lokasi C itulah kami baru duduk bertemu berkumpul ya jadi geser jadi kita belum nyampe kita pindah kesana pindah kesana gitu loh saking apa saking takutnya mereka ini pertemuan tanda kutip ya sembunyi-sembunyi tidak tidak disebut pertemuan gelap tapi pertemuan sembunyi-sembunyi ya dari rencana lima belasan sorry dua puluhan orang yang sepakat untuk hadir memberikan keterangan kepada kami ternyata yang datang kemarin cuma satu dua tiga empat lima lima orang enam dengan tuan rumah lima orang enam dengan tuan rumah jadi empat belas diantaranya balik badan mundurkan diri karena tidak berani takut dan sebagainya anda bisa bayangkan saudara sekalian hidup di era hampir delapan puluh tahun merdeka rakyat takut untuk bicara jangan kan bicara untuk sekedar hadir duduk memenuhi komitmen untuk ya saya datang saya akan bercerita bagaimana meneritanya kami bagaimana terzaliminya kami itu pun tidak berani rasat ya nah pada setelah ngobrol sebentar kira-kira setengah jam curhat begini begitu-begitu kami geser ke lokasi yang kemarin saya dan saya Didu sudah bikin podcast live streamingnya ya langsungnya dengan latar belakang PLTU Lontar di kecamatan Lontar jadi ini pantai Indah Kapuk yang oleh pemerintah dua hari setelah pengumuman MK pemenang Capres adalah Prabowo Gibran Menteri Koordinator Perekonomian menetapkan pemerintah menetapkan bahwa PIK2 pantai Indah Kapuk dan BSD menjadi bagian menjadi PSN proyek strategis nasional nah setelah itu Anda masih ingat saya Didu ngoce panjang lebar di lokasi kemudian di upload di twitternya dan saya ambil saya berikan beberapa komentar nah setelah sekalian ini menarik sekali ternyata bahwa seperti kekhawatiran saya Didu bahwa dengan status PSN maka seperti kata staf khusus Menko Perekonomian Zaki Zaki siapa namanya itu mengatakan bahwa status PSN untuk membantu pengusaha investor menyelesaikan berbagai hambatan di lapangan mulai dari pembebasan tanah perizinan antar instansi dan sebagainya Anda paham pada kalimat pertama pembebasan tanah ini yang terjadi yang para petani petamak itu bercerita bagaimana mereka tanah kutip tanahnya secara paksa diambil enggak diambil direbut enggak tapi disiptakan suasana apa boleh buat misalnya ada orang-orang atau perusahaan-perusahaan kecil pengembang kecil yang membeli tanah warga baik untuk investasi sendiri apapun ataupun pengurus warga kecil itu pada harga Rp200-300 ribu per meter lalu setelah ada seperti ini mereka ketakutan karena para mafia sudah mulai bergerila dan yang membuat miris adalah termasuk para aparatur desa dan si pengembang yang kita tahu Agung Sedayu itu melalui anak-anak perusahaannya itu membayar Rp50 ribu per meter persegi plus Rp2 ribu untuk para jasa perantara yang mencarikan tanah dan itu diakui oleh salah seorang yang peserta yang tadinya saya pikir ini adalah korban tapi setelah saya simak-simak beberapa kali dia mengkoreksi mengkoreksi enggak gitu enggak gitu enggak gitu lalu dengan izin Allah juga kodal Allah dia keceplosan saya tadinya sering bantu-bantu pak bawa orang yang mau jual tanahnya ke kantor saya tanya kantor apa kantor pengembang oh jadi saya bantu-bantu dari itu saya dapat Rp2 ribu oh ternyata dia calok gitu kan lalu kenapa sekarang berubah karena ketika itu terjadi pada saudara saya saya menjadi marah lalu saya berbalik seperti sekarang nah gitu saudara sekalian nah saudara sekalian saya sempat ngobrol dengan beberapa dan salah satunya seorang ya masih muda tentu saja di bawah saya usianya dia bercerita panjang lebar nanti saya tampilkan di sini bagaimana modus-modusnya ya ada yang tadi beli Rp2 ribu Rp3 ribu tapi setelah ada intimidasi bagaimana macam tadi mereka harus menjual lebih cepat gak apa-apa rugi yang penting masih jadi milik daripada tunda-tunda nanti sama sekali gak dapat apa-apa Anda bisa bayangkan kalau kalau dia beli Rp2 ribu saja bukan Rp3 ribu Rp2 ribu saja lalu dibayar Rp50 ribu maka ada serisi Rp150 ribu kalau dia punya 100 meter berapa kerugiannya kalau dia punya 1000 meter berapa kerugiannya dan itu uang dikumpulkan untuk investasi ya seperti kemarin ketika saya ngobrol dengan saya di lapangan dengan latar belakang PLT Wulontar itu ada seorang pejabat kepala dinas ada seorang pengurus pusat FUI itu pun dikriminalisasi ya ada yang punya 17 hektare lalu karena dengan berbagai pertimbangan oke sepakat dilepas 5 hektare lalu sisanya 20 hektare itu dicari-cari surat bapak tidak sah ini gak gak macam pajaknya belum diberes dikriminalisasi dikriminalisasi sehingga pada kali yang lain juga ada yang tiba-tiba baru dikasih DP tiba-tiba sudah R-sertifikatnya sudah terbit atas nama pihak lain ketika maju ke pengajaran pasti kalah karena sudah ada mafianya BPN juga terlibat dan sebagainya dan suasana ketakutan itu seperti dikatakan salah seorang yang memang tidak saya tampilkan itu sampai mereka bagaimana kami melawan Pak kalau aparat semua ada aparat desa aparat keamanan semua terlibat kami ketakutan Pak sampai kencing di celana ada kalimat seperti itu sudah sekalian jadi nanti jadi nanti kalau saya tampilkan dengan wajah saya tutup atau blur dengan suara yang saya samarkan itu semata-mata untuk selamatan yang bersangkutan kasihan mereka semua saya ingin tidak memiliki panjang lebar ini videonya maka itu tadi saya khawatir bahwa ini dijadikan sebagai betul untuk mendekat masyarakat nah harapan kami sederhana sebagai masyarakat itu kita pasti sebagai warga negara yang baik itu pasti akan mendukung apapun program yang baik dari pemerintah tapi pada saat yang sama ya manusiawi lah begitu kalau memang tujuannya untuk mesejahterakan masyarakat ya masyarakatnya dibantu jangan malah dizolimi kalau menurut saya ini pengzoliman ada dia beli lahan baru 2-3 tahun yang lalu dengan harga yang tinggi berapa yang tinggi kisaran 300 ribu misalnya investasilah nabung lalu dengan adanya fenomena yang sekarang terjadi dia ketakutan akhirnya apa yang terjadi dia berusaha jual harga berapapun nah yang penting laku misalnya gitu dan itu ada beberapa dia gak mau ruginya lebih besar gitu ya mendingan rugi di awal sekarang daripada nanti akhirnya malah kehilangan karena saya juga beberapa rekan juga ada memberikan informasi ya pada akhirnya ketika ada yang menolak untuk dijual malah di di kriminalisasi itu itu fakta lah kita gak bisa nuntur mata itu terjadi jadi surat-suratnya dipersoalkan lalu kemudian ada yang kemudian sertifikatnya justru namanya berbeda oh terbit baru iya dari DPN dari DPN saya harus katakan bahwa ini BPN berarti bermain dong disini gitu ketika ketika namanya itu bukan milik aslinya ini kan jadi masalah lalu kemudian diurus secara hukum dan seterusnya pasti kalau sekretah kalah dia pasti yang menjadi kalah karena kan memakai memakai itulah kalau saya tidak keliru menghitung tadi ada sekitar 8 kesamatan 1.500 ya kurang lebih ya apa formulinya barangkali seperti itu tapi faktanya saya melihat kemungkinan besar lebih dari itu bisa lebih dari itu 2 tahun terakhir atau 3 tahun terakhir sudah mulai sebenarnya sudah mulai cuma bentuk desakannya sendiri kan macam-macam ya dengan 1, 2, 3 kotak diurut kotak yang tengah-tengah mau jual dia kesulitan sulit akses jalan dia untuk ngangkut pupuk kan sulit seperti itu kalau yang saya tahu yang saya alami di Ketapang ya Laut Ketapang situ mau saya lihat karena beberapa waktu yang lalu kita ada rencana proyek untuk mangrove itu kan ada kawasan yang kehutanan saya beberapa kali lihat patok itu pindah geser jadi semula itu awalnya pelangnya jauh lalu geser bahkan ada satu tempat yang memang dia punya warga tapi dipasang pelang saya ya PT lah PT di kita itu semua sudah paham apapun anak perusahaannya induknya itu sebenarnya jadi waktu itu kita akan revitalisasi mangrovenya gitu sehingga kemudian itu nanti karena kita ada ada dua mangrove nih ada mangrove yang memang dikelola oleh Pemda lalu kita ingin revitalisasi mangrove yang berbasis pada suadai masyarakat gitu kan kalau disana istilahnya bayar dan segala macam kalau ini enggak kita upayakan supaya kelompok-kelompok tani setempat mengelola tanah kita piting bakaunya atau apa gitu kan nah kita rencana planning disitu gitu beberapa kita kesempatan dengan Prof. Abil juga kan beliau juga membina apa istilahnya dari sisi lingkungan seperti apa gitu kan nah di lapangan itu beberapa kali saya lihat kok patut digeser lagi nih gitu tapi sebetulnya secara umum sikap masyarakat bagaimana terhadap perencana PSNPG ini apakah mereka enggak apa peda yang penting lu bayar sesuai harga atau bagaimana masyarakat itu sebenarnya enggak ngerti mau PSN mau apa sebenarnya yang penting adalah jangan sampai hak-hak mereka itu secara zolim itu diambil alih dikuasai kalau memang ini adalah program pemerintah dan bagus masyarakat akan mendukung sepenuhnya dengan catatan bahwa ya ganti ruginya yang manusiawi yang layak kalau lahan pertanian lahan tamak yang turun temurun ini mereka sebagai salah satu sumber penghasilan terbesar lah atau bahkan memang satu-satunya sumber utama utama ya sebagai sumber utama ini kemudian digunakan untuk kepentingan yang lain tentunya mereka harus bisa punya pengganti kalau dibayar dengan harga yang sulit untuk mencari pengganti artinya betul-betul dirampas dirampas ini penjajahan namanya kalau begitu kan seperti itu ini udah nge-backup dong jangan salah ini kita orang yang sebagai petani biasa nih bagaimana pencing-cing di sana bagaimana berani melawannya orang dari kepulsa melepon dua kepulsa juga udah nge-backup keperusahaan Pak kalau kempunginan terburuk kalau saya ngomong begitu maaf jadi pada akhirnya rakyat gak bisa apa-apa apa yang yang dilakukan pasrah tadi mau melawan boro-boro kencing di celana takut gimana kira-kira selanjutnya kita tetap kita tetap berharap tadi mengetuk hati nurani pemerintah hati nurani pemerintah bagaimanapun juga ini rakyat kalau kita niat untuk rakyat yang boyar rakyatnya juga disejahterakan walaupun secara apa secara batin suasana kebatinan katakan masyarakat itu ya gak bisa walaupun gak bisa menyejahterakan jangan menyengsarakan dan ini juga ada ekses lain misalkan begini polanya dibuka beberapa titik pengurugan di beberapa tempat sekarang saya alami di kampung sendiri sebelum ada pengurugan lahan itu ketika hujan itu sebesar apapun gak ada masalah sekarang hujan sedikit pun kerendam masalah banjir kenapa karena salah satu masalah kita antara drainase dengan irigasi itu bercampur nah ketika itu ya aksesnya tertutup otomatis gak bisa keluar kerendam lah kampung karena limpasan air itu biasanya kan ke badan sungai lalu ke sawah biasanya gitu nah sekarang terhalang dan memang sekarang sawah isinya bukan air isinya tanah ya otomatis ya kalau sudah diurukan bahwa ekses lingkungan itu ya nyata terjadi saudara sekalian jasat ya luar biasa tadi seperti saya sebut di awal tadi bagaimana mungkin kita hidup di hampir 80 tahun Indonesia Merdeka masih ada praktik-praktik seperti itu perampasan tanah rakyat menebar teror intimidasi dan jangan salah itu antara kapuk ya pantai indah kapuk sampai ke mauk ya dari tangrang belum sampai sampai ke serang itu ada 7 kecamatan 34 desa yang lewat lewat google map saya didung ngatakan ini dari pantai indah kapuk sampai mauk situ 70 kilometer kalau dari bibir pantai ke lokasi kira-kira 20 kilometer jadi kalau 70 kali 20 kilometer 140 ribu hektare jadi kalau PIK disebut 1800 hektare itu hanya sporadis ya saya didung khawatir itu akan menguasai sampai sana ya syak dan seperti kata teman kita tadi bahwa rakyat sebetulnya pada prinsipnya monggo aja silahkan kalau program pemerintah itu baik kita akan dukung tapi ya oh beri kami harga gantur yang memadai yang manusiawi karena tambah pertanian itu adalah sumber utama penghasilan kami kalau dibeli secara paksa dengan harga murah lalu kami bisa beli apa untuk mengganti sumber penghasilan kami kehidupan kami ya jadi diserti nurani wahai para pejabat kalau pengusaha oke lah kita maklum lah di kepala mereka hanya laba laba untung dengan segala acara tapi penguasa penguasa kalian pejabat dari mulai aparat besa kamatnya BPN nya terus sampai ke atas sampai Jokowi dodonya anak muda ini yang jadi menteri ahai Agus Hari Murthy Yudhoyono please ini yang terjadi di lapangan dan dari sini tangrang ke istana itu berapa kilo sih cuman sih bagaimana di daerah di luar Jawa di Sumatera di Kalimantan apalagi seperti KN sekarang ini di rempang sana pasti yang lebih mengerikan lagi ya Allah ya Allah bukalah hati ya nurani mereka di Jumat yang penuh berkah ini ya Allah tolong bukakan hati nurani berikan hidayah kepada para penguasa kami para aparat kami agar berhenti menjalim rakyatnya minimal kalau tidak bisa mensejahterakan rakyat jangan menyusahakan rakyat itu aja amin ya Rabbul Amin saya Edi Mulyadi untuk FNN untuk Indonesia lebih baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!